Mari kita menjaga diri-diri kita, keramah kita, kesucian kita, dan kita meminta kepada Allah agar menjaga kita dan berhati-hati. Tidak ada yang selamat dari fitnah syahwat, terutama fitnah wanita. Wanita itu kalau dia saleha, dia menjadi perhiasan dunia yang paling indah. Sebabnya mana kata Nabi? Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita saleha. Tapi kalau wanitanya itu taleha, artinya taleha itu adalah wanita yang buruk. Maka kata Allah, sesungguhnya tipu daya kalian, wahai kaum wanita, itu sangat berat, sangat besar. Kalau tipu dayanya syaitan, ketika Allah menyebutkan tentang tipu daya syaitan, Allah mengatakan, Inna kaira syaitan kana ba'ifa. Sesungguhnya makar dan tipu dayanya itu syaitan Allah. Tapi ketika Allah menyebutkan makar dan tipu daya wanita, Inna kaira kunna azim. Sesungguhnya makar dan tipu daya kalian, wahai kaum wanita, itu besar. Makanya syaitan, kalau sudah berputus asa, menjurumuskan anak cucu Adam, dan tipu daya kalian, wahai kaum wanita, itu besar.